Intro Kim Jonghyun malu abis nonton teriakan mesumnya saat peluk sinyesun di Mr. Queen Mr. Queen commentary yang didayangkan TVN pada Jumat 5 Maret lalu masih menyisakan banyak momen menarik. Salah satunya adalah ketika para pemain menyaksikan teriakan mesum Raja Choljong yang diperankan oleh Kim Jonghyun ketika memeluk Kim Sooyoung yang diperankan oleh sinyesun. Secara spesifik, adegan itu menampilkan momen saat pasangan utama Mr. Queen itu berusaha untuk meredakan gosip yang beredar jika anak yang dikandung ratu Kim Sooyoung sebenarnya bukan darah daging Raja Choljong. Mereka bahkan nekat beradakan mesum di tempat terbuka. Mereka menampak malu sedangkan pemain lainnya terlihat tertawa. Cepat ganti ke adegan lain, teriak Kim Jonghyun karena malu. Namun tentu saja pemain Mr. Queen tak bisa melepaskan adegan itu begitu saja. Hyung mengeluarkan suara itu karena menghayati bukan? Tanya Yoo Youngjae. Oh, apa? Kenapa? Jawab, Kim Jonghyun gelagapan. Tapi sebenarnya aku melakukannya karena situasinya mendukung. Tapi aku kira aku terlalu berlebihan. Aku merasa sangat malu. Jawab, Kim Jonghyun. Tidak sih. Saat kau menyaksikan adegan ini saat ditayangkan adegannya sudah oke kok. Sangat seru. Puji Yee, Bye Jonghok. Awalnya aku hanya ingin bersuara biasa. Tutur, Kim Jonghyun. Tapi bukankah suaranya ditayangkan bersamaan dengan reaksinya? Jadi menurutku oke-oke saja. Tambah, Bye Jonghok. Terima kasih, Sun Benim. Balas, Kim Jonghyun. Aku rasa suaranya oke-oke saja. Tapi kemistrinya agak berlebihan. Setelah, Shin Yee-sun yang membuat Kim Jonghyun bertanya mengapa. Sementara itu, Mr. Queen berkisah tentang pria bernama Jang Bo-hwan yang diberankan oleh Choi Jin-hyuk dari zaman modern yang jiwanya terperangkap dalam tubuh seorang ratu Kim So-yung dari dinasti Joseon. Drama TV ini mencatat rating tertinggi mencapai 17,3 persen. Terima kasih.